Intro Yo, selamat wayah gini pemirsa Berjumpa lagi dengan saya Kudit Dalam acara Banting, Berita Garing dan Gak Penting Intro Pemirsa, akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan oleh pagelaran MotoGP Yang diadakan di sirkuit Mandalika Namun sayang sekali pagelaran MotoGP kali ini sedikit ternudai Karena salah satu pebalap dari Geol Honda yaitu Mang Marquez ditangkap oleh pihak kepolisian Untuk informasi lebih jelasnya rekan saya akan melaporkan dari TKP Pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang menjadi saksi penyebab ditangkapnya Mang Marquez Selamat siang mas Ya, selamat siang juga mbak Bisa anda ceritakan kronologis kejadian ketika Mang Marquez ditangkap oleh kepolisian? Ya, jadi waktu itu kan lagi parade ya mbak ya Kemudian Mang Marquez melakukan aksi burn out Nah, pas saat itu kan keluar asep tuh Saat keluar asep inilah Mang Marquez melakukan pencurian mbak Pada saat itu apa yang dicuri mas? Ya, saat itu Mang Marquez berhasil mencuri seluruh perhatian warga mbak Oke baik mas, terima kasih atas informasinya Sama-sama mbak Baik pemeriksa, saat ini juga kami telah menghadirkan bapak dari kepolisian yang menangani langsung kasus ditangkapnya Mang Marquez ini Selamat siang pak Ya, siang Pak, bisa anda jelaskan kasus seperti apa yang menimpa Mang Marquez ini? Ya, jadi sesuai kesaksian warga, Mang Marquez ini memang berhasil mencuri perhatian warga karena aksinya tersebut ya mbak Kemudian tidak lama berselang, kita mendapat laporan dari salah satu pemuda yang disinyari adalah sebagai korban Laporan seperti apa yang dibuat oleh pemuda ini pak? Ya, jadi berdasarkan laporan dari pemuda ini bahwasannya perhatian kekasihnya telah dicuri oleh Mang Marquez Sedangkan pemuda ini saja jarang diperhatikan oleh kekasihnya tersebut Ya, akibatnya pemuda ini tidak terima atas tindakan Mang Marquez yang begitu mudahnya mencuri perhatian kekasihnya itu mbak Baik, jadi untuk kasus Mang Marquez ini, kira-kira hukuman apa yang akan Mang Marquez dapatkan? Kami belum tahu karena saat ini kami masih mendalami kasusnya Namun dari informasi terbaru seperti ini ini akan menjadi kasus internasional Karena akibat penangkapan ini Mang Marquez malah berhasil mencuri perhatian seluruh warga di dunia Baik, terima kasih atas informasinya pak Kita kembali ke studio Terima kasih rekan saya atas laporannya Atas kejadian ini pihak kepolisian akhirnya mengeluarkan perintah untuk seluruh warga Indonesia Agar tidak caper seperti yang dilakukan oleh Mang Marquez Karena dibalik tercurinya perhatian seseorang, ada orang lain yang terluka Demikian Banting edisi kali ini Update berita garing Anda hanya di Banting Sampai jumpa Terima kasih atas laporannya Terima kasih atas laporannya Terima kasih atas laporannya Terima kasih atas laporannya